Film dimulai dengan menampilkan sebuah kota di Perancis Dimana suatu hari, jalan-jalan dipenuhi dengan orang tua yang terlihat tenang dan penuh kedamaian Mereka hanya berjalan dan terus berjalan, seperti tak memiliki arah dan tujuan Beberapa penduduk terlihat menyapa satu persatu dari kelompok itu Beberapa yang lainnya hanya mengabaikan dan sisanya menatap dengan penuh rasa heran Kemudian, adegan berpindah ke sebuah ruangan di gedung Dimana para pejabat dan ilmuwan sedang mengadakan rapat darurat tentang sebuah fenomena yang sangat aneh Diketahui ada sekitar 70 juta orang yang mati, kini hidup kembali Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah berusaha dan berdoa agar semuanya baik-baik saja Meski akhirnya cerita tidak seperti yang kita kira Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul L'Evnan Hah? Apa? Atau artinya dalam bahasa Warlock, Mereka Yang Kembali Sebuah film yang rilis pada tahun 2004 Disutradarai oleh Robin Campillo Serta dibintangi oleh para aktor yang tentu sudah kalian kenal Jika berdomisili di Perancis sana Baik tidak usah berlama-lama, karena nanti keburu dingin itu kopinya Maka dari itu, mari kita lanjutkan ceritanya Ya, sekelompok orang tua yang saya ceritakan tadi adalah orang-orang mati yang bangkit dari kubur tanpa diketahui penyebabnya Ketika kerumunan semakin besar Para dewan kota bersama dengan staff ilmuwan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini Mereka pun bingung seperti masyarakat lainnya Wali kota mengungkapkan bahwa saat ini seluruh dunia menghadapi situasi yang serupa Dan tidak ada yang mengetahui penyebabnya Laporan terakhir mengatakan bahwa ada sekitar 70 juta pria dan wanita Dan sampai saat ini jumlah tersebut masih terus bertambah Di kota mereka sendiri, ada sekitar 13 ribu orang Dan diketahui bahwa mereka yang bangkit adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Laporan lainnya menyatakan bahwa ternyata orang-orang bangkit itu tidak hanya para lansia Tapi juga segala usia Namun lebih dari 65 persennya memang berusia di atas 60 tahun Salah satu hal yang sama di antara mereka yang bangkit adalah Tubuh mereka sama sekali tidak membusuk Tapi malah jauh lebih sehat daripada yang hidup Mereka yang bangkit diberikan tempat tinggal atau semacam kem Agar menjauhi jalan raya Untuk itu, wali kota mengambil alih sebuah pusat komunitas Dan gudang-gudang Dia mengatakan bahwa sangat penting mengumpulkan semua orang yang telah bangkit Agar bisa diidentifikasi lalu dikembalikan kepada keluarga masing-masing Karena kini mereka adalah warga negara yang seharusnya mendapatkan hak yang sama Komite memperkirakan Mereka yang bangkit akan ditempatkan di fasilitas tersebut dalam jangka waktu 3-6 bulan Sampai dengan keluarganya datang menjemput Tak lama kemudian, asrama-asrama mulai disiapkan Dimana orang-orang tersebut akan ditempatkan dan dikelompokkan Sesuai jenis kelamin dan usia Salah satu dari mereka yang bangkit adalah istri wali kota, yaitu Martha Seseorang mengantarkannya kepada wali kota Tapi karena pria itu masih dalam kondisi terguncang Maka dia memerintahkan agar Martha diantar ke rumah Seorang kota dewan bernama Isham bersama istrinya Veronique Mendatangi salah satu asrama untuk mencari putra mereka, Sylvan Yang meninggal dunia beberapa tahun yang lalu Setibanya di sana, mereka melihat banyak orang-orang yang bangkit sedang diuji dan ditanyai Orang-orang bangkit ini terlihat seperti tidak memiliki emosi Menatap ke arah yang jauh dan hanya diam Kecuali seseorang menghampiri dan mengajak mereka berbicara Pasangan Isham dan Veronique segera menunjukkan foto Sylvan kepada salah satu petugas Mereka diminta untuk menunggu sembari dijelaskan bahwa Sylvan boleh dibawa pulang Atau dibiarkan tinggal di asrama jika memang pasangan itu belum siap Beberapa waktu kemudian, Sylvan pun muncul Yang mana itu membuat kedua orang tuanya sangat terkejut Adegan beralih menampilkan rumah wali kota Di mana wali kota dan sang istri untuk pertama kalinya bertemu kembali Setelah Martha meninggal dunia Martha bersikap sangat tenang dan sangat normal Seolah-olah dia tidak pernah meninggal dunia Bertanya mengapa suaminya terlambat Sementara itu ditampilkan juga rekan kerja Isham, Rachel Yang berada di rumahnya Merasa terlalu lelah menghadapi semua yang terjadi Suaminya Matthew meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu Namun wanita itu sudah bisa menerima kematian tersebut Sehingga merasa tidak yakin apakah harus menerima kembalinya Matthew dalam hidupnya Pada hari berikutnya, di kantor Isham menceritakan tentang kondisi putranya Yang persis sama seperti sebelum meninggal dunia Dia bertindak seolah tidak ada yang berubah Selain itu, Isham juga menanyakan tentang Matthew Namun Rachel hanya mengabaikannya Beberapa hari kemudian, Dewan kembali mengadakan rapat Untuk membahas tentang kekhawatiran akan potensi pengangguran Dan masalah pemukiman penduduk di masa yang akan datang Selain itu, orang-orang yang bangkit bergerak lamban Dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik Yang berarti, mereka tidak seulet ketika sebelum kematian Para Dewan juga mencatat bahwa Orang-orang yang bangkit mengalami efek serupa Dengan yang biasa terjadi setelah gegar otak parah Seperti kebingungan Sulit tidur dan terus beraktivitas Namun entah bagaimana Fungsi motorik mereka sama sekali tidak terpengaruh Kemudian ditampilkan Matthew Yang telah kembali ke kantor lama Menjalani profesi yang sama Sebagai seorang arsitek Dia memang terlihat sangat lamban Namun yang aneh adalah Dia bisa lebih cepat memahami Maksud dan tujuan atasannya Sementara itu, di tempat lain Ditampilkan Rachel yang masih belum menemui suaminya Lalu adegan lainnya Menampilkan pembahasan tentang masalah Yang baru saja muncul Yaitu orang-orang yang bangkit Berjalan ke hutan pada malam hari Para peneliti percaya Mereka mungkin mencari tempat yang dikenali Atau kemungkinan yang lain Itu bisa saja merupakan respon Terhadap pengalaman traumatis kematian Untuk mengatasi masalah ini Seorang ilmuwan bernama Gardet Mengembangkan sejenis obat penenang Khusus untuk orang-orang yang bangkit Dia juga memberi pelatihan Kepada para petugas keamanan di asrama Tentang cara menghentikan orang-orang yang bangkit Agar tidak pergi ke hutan Lalu pada suatu malam Ketika mengamati orang-orang bangkit tidur Matthew mulai berpakaian rapi Lalu pergi bekerja Dokter yang merasa penasaran Segera mengikuti Matthew ke tempat kerjanya Di sana dia melihat Orang-orang bangkit sedang mengadakan pertemuan Menurut petugas keamanan Mereka melakukan hal itu setiap malam Pada suatu hari Rachel yang dalam perjalanan pulang setelah bekerja Tiba-tiba saja dihampiri oleh Matthew Keduanya hanya diam tak berkata Lalu melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Dengan dokter Gardet yang secara diam-diam mengikuti Karena masih tidak nyaman Setibanya di rumah Rachel memutuskan untuk menghindari suaminya Dengan menyendiri di kamar Di sisi lain Wali kota mengadakan sebuah perayaan kecil-kecilan Bersama keluarga dalam rangka kembalinya Martha Namun di tengah makan malam Martha berhenti berbicara Meninggalkan mereka dan melangkah ke arah hutan Petugas keamanan di sana Mengatakan bahwa Martha telah berjalan-jalan Di halaman sepanjang hari Mendengar hal itu Wali kota mencoba mengikuti Dan membawa kembali istrinya ke meja makan Namun Martha terus berjalan tanpa penjelasan Kembali ke Rachel yang akhirnya menyerah Dan memutuskan untuk menemui suaminya Mereka sempat berbincang singkat Dan segera setelah itu Melepas kerinduan Yang selama ini terpendam Pada rapat dewan berikutnya Salah satu dari mereka Menjelaskan tentang fakta Bahwa orang-orang bangkit Memiliki suhu tubuh yang lebih rendah Dibandingkan dengan orang-orang biasa Ini dibuktikan dengan pendeteksi panas Yang mana untuk orang-orang yang bangkit Akan menunjukkan warna putih Oleh sebab itu Para dewan memutuskan Mengamati aktivitas mereka Melalui kamera yang dipasang pada balon udara Yang tersebar di seluruh kota Tujuan utamanya adalah Untuk mengetahui lebih banyak Tentang pertemuan di malam hari Yang sering diadakan orang-orang bangkit Saat laporan pertama diterima Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan Semua orang yang bangkit Baik tua maupun muda Menempuh jarak setidaknya 14 km setiap hari Ketika lebih banyak laporan yang terkumpul Data menunjukkan adanya kesamaan frekuensi Pertemuan orang-orang yang telah bangkit Hari demi hari telah berlalu Hubungan Rachel dan Matthew telah kembali mesra Pada suatu hari Pasangan itu bertamasha ke danau Di sana juga ada orang-orang bangkit Yang mana dapat dengan mudah dikenali Dengan memperhatikan gerak-gerik mereka yang lamban Selain itu Ternyata di sana juga ada dokter Gardet Yang dengan ramah menyapa Dia menjelaskan perilaku Matthew kepada Rachel Dan mengatakan bahwa Matthew bisa cepat pulih dari trauma Kemudian pada suatu malam Rachel terbangun Karena mendengar suara-suara di halaman belakang Ketika diperiksa Ternyata itu adalah Gardet Yang memata-matai Rachel dan Matthew Gardet tidak bermaksud jahat Tapi malah menawarkan bantuan Selanjutnya Gardet memberikan beberapa pertanyaan Untuk meyakinkan apakah Rachel Benar-benar mengetahui tentang Matthew Rachel mengatakan Bahwa suaminya hanya mengalami masalah tidur Dan bersikeras Bahwa semua itu normal Setelah mengusir Gardet Rachel kembali ke kamar Menemukan Matthew yang terjaga Rachel tidak mengatakan apapun Tentang pertemuannya dengan Gardet Dan meyakinkan bahwa Semua baik-baik saja Kesokan harinya Di tempat kerja Matthew mengajukan sebuah proyek Kepada atasannya Yang mana proposal itu sangat tidak sesuai Dengan tujuan perusahaan Anehnya lagi Ketika atasannya menjelaskan Tentang kesalahan-kesalahan tersebut Matthew malah tidak mengerti Lalu Matthew dipindah tugaskan Ke bagian teknis Dimana beberapa orang bangkit Juga ditempatkan di sana Pada rapat Dewan Kota berikutnya Para ilmuwan menjelaskan bahwa Perilaku aneh yang ditunjukkan Oleh orang-orang bangkit Adalah sebuah ilusi Orang-orang bangkit Dianggap telah meniru ekspresi orang hidup Dan mengikuti kenangan Tentang apa yang mereka lakukan Sebelum kematian Untuk membuat ilusi itu Agar terlihat normal Namun mereka sama sekali Tidak bisa melakukan sesuatu Yang inovatif Adegan berpindah ke malam hari Dimana Matthew kembali Berpakaian rapi Tanpa sepengetahuan Rachel Dan pergi ke kantor Setibanya di sana Seperti biasa Matthew berbincang-bincang Dengan kelompoknya Dan ya Gardet masih memata-matai Namun kali ini Dokter itu mencoba Lebih dekat Mendengar pembicaraan Yang dilakukan Orang-orang bangkit Dalam pertemuan tersebut Diketahui bahwa Mereka sepertinya Berbicara dengan normal Tentang peta Dan beberapa tempat Di sekitar kota Sementara itu Putra Isham Sylvan masih terjaga Dan terus mengetuk pintu Berusaha untuk keluar Tentu saja Itu membuat Isham Dan Veronique khawatir Dari percakapan mereka Diketahui Bahwa pihak sekolah Menyarankan Pasangan itu Untuk membawa Sylvan Ke sekolah lain Karena dia membuat Anak-anak lain Merasa tidak nyaman Veronique tak kuat Menahan kesedihannya Dan mengatakan Sepertinya Yang ingin Sylvan Lakukan adalah Melarikan diri Dari mereka Hal yang serupa Juga dialami Martha Wanita itu bahkan Nekat melompati pagar Demi melarikan diri Tapi beruntung Wali kota menyadari Dan segera Menghentikan Sang istri Keesokannya Wali kota Menceritakan hal itu Kepada Rachel Dia merasa khawatir Bahwa mungkin saja Pada suatu malam Martha akan terbangun Pergi dan tak kembali Tetapi Rachel Hanya merespon seadanya Wanita itu Pasrah Bahwa mungkin saja Itu memang sudah Takdir mereka Melihat semua Kejadian-kejadian tersebut Jelas bahwa Orang-orang bangkit Berusaha keras Untuk pergi Meninggalkan rumah Agar bisa menghadiri Pertemuan Tapi sayangnya Tak ada yang bisa Memahami makna Dari perkataan mereka Dalam pertemuan itu Sedikit demi sedikit Rachel mulai Mempertimbangkan Apa yang dikatakan Oleh Gardet Maka dari itu Beberapa hari kemudian Dia menemui Dokter Gardet Demi mendapatkan bantuan Tanpa banyak Basa-basi Gardet langsung Ke poinnya Menjelaskan bahwa Matthew Tidak akan kembali Seperti sebelum Kematian Dokter itu juga Menunjukkan Sebuah rekaman Wawancara Dimana Matthew Mengatakan bahwa Dia bertemu Dengan Rachel Dua minggu yang lalu Padahal sebenarnya Matthew telah meninggal dunia Dalam kecelakaan Dua tahun yang lalu Melihat rekaman tersebut Hilang sudah harapan Rachel Untuk bersama Dengan suaminya Beberapa jam kemudian Seorang petugas keamanan Memergoki Matthew Dan orang-orang bangkit Di suatu lapangan Dan meminta mereka semua Untuk kembali Ke rumah Masing-masing Tiba-tiba saja Terdengar suara ledakan Yang tak jauh dari sana Diikuti dengan Ledakan-ledakan lain Di seluruh penjuru kota Semua orang-orang bangkit itu Melewati jalan raya Menuju ke terowongan Di sisi lain Wali kota yang terbangun Menyadari bahwa Marta telah pergi Pria itu pun bergegas Mengemudi Untuk mencari istrinya Beberapa waktu kemudian Akhirnya dia menemukan Marta di suatu tempat Dan segera memaksa Wanita itu Untuk ikut pulang Namun orang-orang bangkit Yang lain menghalangi Marta bertanya Kepada wali kota Apakah dia lelah Dan ingin bergabung Dengan mereka Wali kota terlihat Seperti sedang berada Di ambang kematian Lalu saat Marta Berbicara kembali Dengan lembut Akhirnya wali kota pun Bergabung Dengan orang-orang bangkit Sementara itu Di rumah Isyam Silvan masih mencoba Untuk melarikan diri Veronik sebenarnya Ingin melepaskan Tapi Isyam berkeras Akan tetap menahan Putra mereka Selamanya Pertengkaran tersebut Membuat keduanya lengah Sehingga tanpa disadari Silvan telah melompat Dari balkon Dan pergi bersama Dengan seorang pria tua Yang juga salah satu Dari orang-orang bangkit Menindak lanjuti Ledakan yang terjadi Para tentara Melemparkan granat gas Berbahan kimia Yang dapat menyebabkan Orang-orang bangkit Berada dalam kondisi Seperti mati Di sisi lain Setelah mengarahkan Orang-orang bangkit Kedalam terowongan Matthew kembali Ke rumah Untuk menemui Rachel Pria itu memberitahukan Semua yang terjadi Saat kecelakaan maut Mulai dari Pertengkaran mereka Upaya Matthew Untuk mencari Dan meminta maaf Kepada Rachel Karena tidak bisa menemukan Matthew pun Mengemudi dengan penuh amarah Sampai-sampai Terjadilah kecelakaan Mendengar hal itu Membuat Rachel menangis Karena kini Dia kembali menjadi Tidak yakin Dengan perasaannya Sambil terseduh-seduh Rachel mengikuti Matthew ke dalam terowongan Sampai akhirnya Matthew hilang Seolah Ditelan kegelapan Pagi harinya Ditampilkan Para tentara Mengangkut tubuh Orang-orang bangkit Lalu film pun ditutup Dengan menampilkan Tubuh-tubuh mereka Yang bangkit Diletakkan di atas makam Serta Rachel Yang akhirnya keluar Dari terowongan Memaksa para penonton Untuk berpikir Apa yang terjadi selanjutnya Kemana kah Orang-orang bangkit Yang tidak tertangkap Dan Apa sebenarnya Rencana mereka Dan Tamat Dengan judul Dengan judul bahasa Inggrisnya Day Came Back Atau The Return Film ini menjadi salah satu Film Perancis yang paling banyak Dibicarakan pada tahun 2004 Ya 70 juta orang Yang telah meninggal di seluruh dunia Secara misterius Bangkit kembali Mereka disebut The Return Tapi untuk mempermudah Agar tidak keselih lidah Saya menyebutnya Orang-orang bangkit Yang menarik adalah Kebanyakan dari mereka Terlihat seperti manusia normal Kecuali ketika siang hari Mereka terlihat seperti orang-orang Dengan pikiran terbatas Dan Malam hari Tiba-tiba menjadi liar Dan suka melancong Film ini cukup populer Pada masanya Sampai-sampai diadaptasi Kedalam serial TV Karena konsepnya yang cukup unik Dalam genre zombie Ledakan menjelang akhir film Memaksa militer Untuk turun tangan Mencari solusi Untungnya mereka Hanya membuat Orang-orang bangkit Menjadi tak sadarkan diri Atau dalam kondisi koma Atau tidak aktif Lalu menempatkan tubuh mereka Di atas makam masing-masing Dan kemudian Menghilang secara perlahan Saya tidak yakin Apakah ini benar-benar menghilang Atau telah dikuburkan Namun mengingat Tema dan tahun pembuatan film Saya pikir Adegan menghilang itu Menunjukkan bahwa Mayat telah dikuburkan Keputusan militer Saya pikir Sangat cepat dan tepat Menunjukkan bahwa Dalam situasi Dimana orang-orang Yang telah mati Muncul secara tiba-tiba Beberapa masyarakat Mungkin memilih Melibatkan militer Untuk mengatasi masalah ini Demi mencegah Kerusuhan Atau konflik Berkelanjutan Saya tidak benar-benar Memahami Apa maksud Dan tujuan Orang-orang bangkit Meledakan beberapa tempat Tapi melihat Tidak adanya Korban jiwa Saya pikir Orang-orang bangkit ini Ingin membangun Pemukiman sendiri Tanpa perlu Bersinggungan secara langsung Dengan orang-orang normal Namun bagi yang memang Ingin bergabung Sangat dipersilahkan Dengan syarat utama Ya harus mati Terlebih dahulu Seperti Pak Wali Kota Tapi sebenarnya Mereka itu apa bang? Ya saya akui Pertanyaan ini juga Terlintas di dalam benak saya Sampai terus menghantui Mulai dari minum kopi Sampai buang air Yang lebih menyebalkan lagi adalah Film ini sama sekali Tidak menjelaskan Sehingga Membiarkan misteri terbuka Mungkin saja Ada ilmuwan gila Yang secara diam-diam Melakukan eksperimen Dan mungkin juga Alien berwujud Mikroorganisme Menjadikan orang-orang bangkit Sebagai wadah Dan mengendalikan mereka Namun sampai dengan akhir film Sama sekali tidak ada Korban jiwa Bahkan ketika Orang-orang bangkit ini Ditindak tegas Dimarahi Ataupun dilarang Secara kasar Mereka sama sekali Tidak menunjukkan Kekerasan Atau vandalisme Malahan dalam suatu adegan Marta dengan baik Meminta Pak Wali Kota Beristirahat Dan jangan mengejarnya lagi Karena mengetahui Suaminya yang sudah tua Dan rentan Film ini tidak hanya Mengeksplorasi Masalah sosial politik Yang muncul ketika Sekelompok orang Yang sudah mati Hidup kembali Di akhir film Pesan utamanya Lebih menyoroti Tentang bagaimana Kita menghadapi Kematian orang Yang kita cintai Dan bagaimana Kita merasakan Kesedihan Atas kehilangan Orang tersebut Ya Dalam film ini Berbagai karakter Menghadapi kembalinya Orang yang sudah meninggal Dengan cara yang berbeda Wali kota Bertemu dengan istrinya Dan awalnya Mencoba untuk membawanya pulang Tetapi akhirnya memilih Untuk ikut serta Dengan sang istri Sylvan Seorang anak kecil Yang juga telah bangkit Sebagian besar Ditampilkan berusaha Untuk keluar Di malam hari Meskipun orang tuanya Berusaha keras Untuk melarang Lalu juga ada Matthew Yang menceritakan Peristiwa kecelakaan maut Kepada istrinya Rachel Sebelum pergi Untuk selamanya Selain itu Ada juga yang berpendapat Bahwa film ini Merupakan alegori Secara halus Tentang bagaimana Masyarakat Merespon Masuknya orang luar Atau imigran Atau pengungsi Secara tiba-tiba Ada yang merasa resah Gelisah Ada pula yang membantu Dan menerima mereka Kepergian orang-orang bangkit Di akhir film Menyeratkan bahwa Walau bagaimanapun Keberadaan mereka Tidak pernah bisa Diterima sepenuhnya Mulai dari perbedaan Dalam bersikap Aktivitas Dan lain-lain Meskipun mereka telah Bersikap sangat ramah Dan lembut Tetap saja Perbedaan itu Menjadi sesuatu yang selalu Diwaspadai Sehingga satu-satunya Jalan bagi mereka Yang bangkit Adalah pergi Untuk menemukan rumah baru Dimana mereka bisa Lebih bebas Melakukan kebiasaan-kebiasaan Mereka yang aneh Menurut saya Ini cukup positif Yang salah itu Jika pendatang yang sudah Mau ditampung Diterima dengan ramah Diberikan tempat tinggal Eh, ujung-ujungnya Pendatang malah Ngelunjak Mengklaim rumah itu Sebagai rumahnya Lalu mengusir Si yang punya rumah Ya, sama seperti Film-film yang pernah Saya ceritakan Film ini Aneh bin ajaib Yang sangat terbuka Untuk interpretasi Silahkan teman-teman Berkomentar Atau bertanya Atau juga Mau merequest Film-film aneh bin ajaib Lainnya Bisa di kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa langsung DM ke Instagram saya Di Insya Allah Pasti akan saya baca Sekian dulu teman-teman Terima kasih buat yang sudah menyaksikan Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pemulihan Sehingga menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Dadah